Al-Fatihah 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 Dengan hadirnya Islam yang Bahkan Nabi sendiri termasuk Abdun Makmurun Yaitu hamba Allah yang juga Diperintah untuk menjalankan Wajiban agama Bahkan kita ingat Beliau sendiri yang mewajibkan dirinya Untuk sholat malam Bagaimana kita ini Bahkan Nabi banyak memberikan Keringanan kepada Umatnya Beliau mengambil Porsi yang besar Umatnya tidak diminta Untuk mengikuti sebagaimana yang Dijalani oleh bagi dan Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Allah mas'amu ala muhammad Yang kedua Fawetnya adalah Jawazu ibhamil maklumi Diperbolehkan Untuk menyembunyikan Sesuatu yang sudah Maklum Yang sudah Diketahui dengan mudah Oleh 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 orang banyak Jadi di dalam Pembicaraan sehari-hari Dibu sekalian Boleh kita itu Menyembunyikan untuk sesuatu yang sudah dimaklumi Selama yang Dijak bicara ngerti maksudnya Contohnya Contohnya Nabi bersabda Di hadapan sahabat-sahabatnya Aku diperintah Untuk memerangi manusia Maksudnya disini kan Tidak disebutkan Yang merintah siapa Tetapi Sahabat Nabi Tidak ada Yang kemudian Bingung Ini yang merintah siapa Tidak ada yang tanya Siapa Yang merintahkan kamu Untuk memerangi manusia Tidak ada yang tanya begitu Padahal redaksi Nabi Apa Aku diperintah Untuk memerangi Manusia Karena saking Maklumnya Saking jelasnya Bagi sahabat Nabi Tentu Pasti Maksudnya adalah Yang merintah Adalah Allah Meskipun Nabi tidak menyebutkan Aku diperintah oleh Allah Untuk memerangi manusia Tidak ada begitu Hanya aku diperintah Untuk memerangi manusia Dalam pembicaraan kita Sehari-hari juga boleh Begitu Kalau kita ngomong sama Orang yang kita Ajak bicara Misalnya Kita ini seorang pegawai Kemudian Dibilang aku diperintah Untuk menyelesaikan Masalah perusahaan Di Di kota tertentu Misalnya Orang maklum Yang diajak ngomong Ini berarti Yang merintah adalah Atasan dari perusahaan itu Walaupun tidak disebutkan Namanya Seperti itu gambarannya Kemudian Yang ketiga Ujubumu Kota latin nasih Hatta yakumu Bi hadil a'mali Wajib Memerangi manusia Sampai mereka Bisa Melakukan Apa yang harus Diamalkan Di dalam Hadis ini Itu apa Dua Amalianya dua Etikotnya satu Jadi stopanya tiga Hatta yashadu Alla ilaha inallah Wa anna muhammad rasulullah Itu urusannya Keyakinan Yang kedua Yukimu sholah Yang ketiga Yuktuzaka Itu yang pertama Persaksian Yang kedua Penegaan sholat Yang ketiga Penunean zakat Persaksian itu sendiri Merupakan fondasi Landasan untuk Menjalankan dua Sesudahnya Yaitu penegaan sholat Dan penunean zakat Jangan sampai Itu dilepaskan Dengan Etikotnya Keyakinannya Bahwa itu merupakan Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Mendatangkan Pahala Bagi yang Menjalankannya Mendatangkan dosa Bagi yang Meninggalkannya Sehingga Yang menjadi Gantungannya Sandarannya Tujuannya Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau Sudah demikian Maka Sholat Dan zakat Tidak akan Ditinggalkan Apapun Yang terjadi Seberat Apapun Seringat Apapun Semudah Apapun Sesulit Apapun Sekaya Apapun Semiskin Apapun Sesehat Apapun Sesakit Apapun Kalau Sudah Benar Landasannya Etikotnya Adalah Semata-mata Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Dan mencontoh Baginda Rasulullah Sallallahu wa ta'ala Maka Ketaatannya Untuk Menegakkan Sholat Dan Menaikan Zakat Akan Dibawa Sampai Kepada Kematiannya Sebaliknya Kalau Ada Orang Yang Dulunya Rajin Untuk Menegakkan Sholat Menegakkan Zakat Setelah Itu Dia Tindak Lagi Itu Hampir Pasti Bisa Dikatakan Sebabnya Adalah Karena Etikotnya Orientasi Dia Dalam Menjalankan Sholat Dan Zakat Itu Tidak Karena Allah Subhanahu Wa ta'ala Mungkin Karena Numpang Di rumah Orang Yang Ternyata Orang Ini Ta'at Dia Ternyata 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 Yang Ternyata 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 Dia Dia Ikut Tidak Meluarkan Zakat Kenapa Tujuan Orientasi Meluarkan Zakat Bukan Karena Allah Subhanahu Wa ta'ala Oleh Karena Itulah Landasan Ini Yang Disebutkan Pertama Kali Umir Umir Tuh Anu Qat Lannasa Hatta Yashadu Alla Ilaha In Allah Wa Anna Muhammad Rasulullah Faiz Akual Akual Lilladza Layakun Al-amdul Istihbar Dan Tiga Ini Bapak Sekalian Beliau Sayus Saymin Ruh Ta'ala Menyatakan Bahwa Perintah Ini Mengandung Makna Wajib Umir Aku diperintah Perintah Mengandung Makna Wajib Bukan Sunnah Apalagi Mubah Apalagi Makru Apalagi Haram Bukan Tetapi Mengandung Makna Wajib Apa Itu Wajib Memerangi Manusia Sampai Mereka Ini Melakukan Mengamalkan Tiga Itu Mempersaksikan Dua Kalimat Syahadat Sholat Dan Zakat Lantas Orang Kemudian Mengatakan Apa Ini Bukan Namanya Agama Islam Memaksa Memaksa Manusia Untuk Masuk Islam Tidak Sama Sekali Tetapi Da'wah Islam Syihar Islam Tidak Akan Berhenti Sampai Hari Kiamat Apapun Reaksi Dari Yang Didakwai Yang Ada Yang Masuk Islam Da'wah Tidak Berhenti Sulit Mengajak Orang Masuk Islam Tetap Dakwanya Tidak Dihentikan Untuk Mengajak Balak Kalimat Tauhid Tidak Dihentikan Karena Apa Kaum Muslimin Khususnya Para Da'i Sangat Paham Bahwa Ketika Dia Memerintah Atau Memerangi Manusia Untuk Mau Bersadar Itu Ada Yang Mau Ada Yang Tidak Mau Itu Sadar Banget Mengerti Karada Itu Itu Urusannya Apa Hidayah Dari Allah S.W.T Urusannya Kita Seorang Muslim Adalah Tidak Perlah Berhenti Untuk Menyeru Manusia Hasilnya Serahkan Bada Allah S.W.T Umat Islam Sangat Sadar Apa Itu Yang Namanya La Ikroha Bintin Yang Namanya Langkum Dinukum Bani Yadin Sangat Jelas Sangat Paham Tetapi Prinsip Itu Bukan Untuk Melemahkan Da'wah Justru Supaya Kita Ini Ketika Berda'wah Tidak Pernah Kutus Asa Karena Da'wah Itu Perintah Allah S.W.T Meyakinkan Umat Manusia Supaya Bersaksi Tidak Tidak Tuhan Kecuali Allah Dan Muhammad Itu Adalah Perintah Allah S.W.T Dan Umat Islam Juga Tahu Yang Menjadi Tugas Kita Adalah Menjalankan Ikhtiar Saja Anda Pun Siapa Yang Menentukan Itu Allah S.W.T Dicontohkan Bagaimana Nabi Sendiri Nabi Muhammad Itu Tidak Mampu Meyakinkan Kepada Pamannya Untuk Masuk Islam Sampai Di Dalam Al-Quran Sungguh Kamu Tidak Akan Bisa Memberikan Hidayah Bahkan Kepada Orang Yang Kamu Cintai Sekalipun Tetapi Allah Berikan Hidayah Kepada Siapa Yang Ia Kehendaki Nah Gitu Jadi Umat Manusia Tidak Usah Khawatir Dengan Prinsip Ini Karena Prinsip Dalam Islam Itu Tidak Ada Pemaksaan Tetapi Yang Ada Usaha Yang Tidak Pernah Kenal Lelahnya Berikan Ruang Kepada Umat Islam Untuk Mendakwahkan Islam Tetapi Tidak Usah Khawatir Umat Islam Tidak Akan Memaksa Orang Untuk Masuk Islam Sebagai Yang Terjadi Di Andalusia Dimana Umat Islam Dipaksa Untuk Masuk Kristen Yang Pengen Tetap Tinggal Di Andalusia Tidak Ada Cerita Begitu Dalam Islam Tidak Ada Cerita Begitu Kalau Misalnya Ada Itu Jelas Adalah Obnum Jelas Adalah Kejahatan Kemanusiaan Yang Harus Ditentang Alhamdulillah Lalu Sekalian Takdir Dari Agama Ini Walaupun Tidak Ada Pemaksaan Hanya Mendakwahkan Saja Tidak Pernah Memaksa Apalagi Sampai Dengan Kekerasan Meskipun Tidak Ada Yang Begitu Alhamdulillah Suma Alhamdulillah Yang Namanya Orang Masuk Islam Itu Sepanjang Zaman Itu Tidak Ada Habis Habis Termasuk Di Kota Ini Sampai Kewalan Tidak Tidak Ada Yang Bimbing Silahkan Tanya Ke Kau Masing-masing Kalau Tidak Percaya Data Yang Masuk Islam Tahun 2021 Terus Sekarang Siapa Yang Memimbing Mereka Silahkan Tanya Makanya Perlu Umat Yang Yang Lainnya Tidak Tidak Usah Khawatir Dengan Prinsip Ini Karena Umat Islam Sudah Kewalan Untuk Membina Yang Ada Sehingga Menjadi Aneh Boleh Mencuriga Itu Kalau Begini Misalnya Sudah 10 Tahun Umat Islam Semakin Sedikit Dan Dikabarkan Tidak Ada Satupun Yang Masuk Islam Kemudian Umat Islam Menjadi Penguasa Kemudian Dicurigai Untuk Memaksa Rakyat Untuk Masuk Islam Itu Masih Wajar Masih Prasangka Yang Berdasar Artinya Bisa Dimaklumi Tetapi Kalau Saat Ini Bahkan Di Seluruh Belahan Bumi Di Dunia Ini Itu Sangat Aneh Kalau Ada Yang Punya Pikiran Begitu Silahkan Tanya Kepada Saudara Kita Yang Berdakwah Di Amerika Berdakwah Di Eropa Berdakwah Di Australia Silahkan Tanya Mereka Itu Antri Untuk Masuk Islam Tidak Usah Dipaksa Mereka Malah Mendatangi Masjid Masjid Untuk Konsultasi Tentang Agama Islam Karena Begitu Tertariknya Saya Sedini Menyaksikan Langsung Bagaimana Di Jerman Bagaimana Di Jepang Itu Mereka Menunggu Imam Datang Karena Apa Ingin Konsultasi Tentang Islam Mereka Tidak Bergama Islam Nah Inilah Jadi Jangan Kita Hanya Melihat Aspek Redaksinya Seolah Ini Adalah Sesuatu Yang Merupakan Bentuk Pemaksaan Ya Karena Apa Perlu Dilihat Realitanya Silahkan Dilihat Ketika Umayyus Mengamalkan Hal Ini Dimana Letaknya Yang Layak Untuk Dicerigai Sebagai Agama Pemaksa Mana Anda Yang Ada Malah Kebalikannya Nah Ini Adalah Di Antara Mucizat Keajaiban Rahmat Allah Yang Dicurahkan Pada Umat Islam Sepanjang Zaman Supaya Semakin Yakin Dengan Agamanya Karena Fenomena Seperti Ini Sayangnya Banyak Yang Tidak Ngapi Yang Tidak Menggap Sebagai Hal Yang Ajaib Sebenarnya Merupakan Bentuk Keajaiban Seolah Kita Disukukan Ke Baru Satu Fenomena Tidak Usah Khawatir Menjalankan Perintah Allah Dan Rasulnya Biarlah Allah Yang Mengatur Hasilnya Seolah Begitu Jalankan Saja Kita Diberi Untuk Meyakinkan Publik Supaya Yang Dipertuan Hanya Allah Semata Tidak Usah Kentar Apapun Reaksinya Dilalahnya Ternyata Abah Justru Yang Terjadi Memang Terjadi Gelombang Masuk Masuk Islam Nah Kenapa Kemudian Ini Dikatakan Wajib Tidak Istibab Tidak Sifatnya Adalah Sunnah Kenapa Jawabannya Adalah Layakunul Istibab Li'an Hada Fistibah Fistibah Hati Muharramun Ini Tidak Tidak Mungkin Dimaknai Perintah Ini Merupakan Sunnah Karena 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 Di dalam Kesunahan Itu Kalau Sunnah Itu Adalah Membulihkan Sesuatu Yang Diharamkan Sedangkan Pembulian Sesuatu Yang Diharamkan Itu Tidak Mungkin Kecuali Dengan Kewajiban Karena Itulah Karena Itulah Sebagian Fukoha Itu Bergalil Mengambil Dalil Tentang Wajibnya Berhitam Karena Ketan Itu Memotong Sesuatu Bagian Dalam Tubuh Manusia Yang Asalnya Diharamkan Asalnya Diharamkan Maksudnya Apa Memutilasi Itu kan Haram Mengambil Daging Yang masih Orang hidup Kan Haram Nah Kalau Sampai Kemudian Ada Syariat Untuk Apa Memerintah Untuk Kita Maka Perintah Itu Pasti Wajib Gitu Maksudnya Karena Itu Berlawanan Dengan Sesuatunya Allah Haramkan Terima Nah Prinsip Nah Dari Sesuatu Yang telah Allah Haramkan Itu Tidak Boleh Itu Memotong Apapun Dari Amguta Tubuh Kita Itu Tidak Tidak Diperbolehkan Kalau Menjadi Boleh Maka Itu Tidak Mungkin Hanya Derajatnya Sunnah Pasti Dalam Merupakan Wajib Sehingga Akhirnya Beliau Berkesimpulan Bahwa Karena Ada Redaksi Dalam Hadis Yang Kita Bahas Ini Yaitu Kalau Mereka Mau Bersaksi Dua Kalimat Syahadah Mereka Mau Menegakkan Sholat Menegakkan Zakat Maka Terlindungi Darah Dan Harta Mereka Kecuali Kalau Tumpahnya Darah Itu Karena Hak Islam Misalnya Apa Karena Mencuri Karena Membunuh Nah Gitu Ini Aslinya kan Haram Kan Gak Boleh Kalau Sampai Dibulihkan Sesuatu Yang Sebenarnya Diharamkan Maka Perintah Pembulian Menumpahkan Darah Itu Pastilah Menjadi Wajib Nah Gitu Karena Apa Asalnya Asalnya Tidak Boleh Kok Sampai Boleh Maka Boleh Itu Gerajinya Bukan Himbowan Tapi Mesti Adalah Merupakan Kewajiban Ini Tentang Usufiki Bagian Memahami Perintah Allah Yang Asalnya Prinsip Dasarnya Adalah Diharamkan Kok Diperintahkan Nah Gitu Berarti Perintah Itu Adalah Wajib Nah Sehingga Hal Inilah Yang Saya Sendiri Melihat Inilah Contoh Bagaimana Kita Bisa Membandingkan Antara Mereka Yang Mengatakan Oh Itu Tidak Usah Diwajibkan Menyuruh Kepada Manusia Demikian Juga Mengajak Untuk Sholat Atau Zakat Tidak Usah Diwajibkan Apa Hasilnya Hari Ini Ketika Kita Lembek Akhirnya Banyak Orang Islam Yang Awam Itu Merasa Ringan Sanya Untuk Tidak Sholat Dan Juga Tidak Membayar Zakat Karena Tidak Ditekankan Dalam Bab Ini Melihat Kepada Realitas Kaum Muslimin Saya Setuju Untuk Menyatakan Wajib Sebagaimana Yang Disampaikan Wajib Memperjuangkan Tanpa Kenallah Untuk Meyakinkan Umat Manusia Supaya Menyembah Kepada Dat Yang Satu Yaitu Allah Mencoboh Baginda Rasulullah Sallallahu Dan Juga Wajib Menyadarkan Tentang Wajibnya Menegakkan Sholat Dan Menaikan Zakat Termasuk Wajibnya Kita Untuk Terus Meyakinkan Kepada Umat Tentang Wajibnya Sholat Dan Zakat Ini Jadi Person Untuk Personnya Pribadi Pribadi Muslim Itu Hendaknya Menyadari Tentang Wajibnya Sholat Dan Zakat Sementara Yang Lainya Kita Semuanya Itu Jangan Sampai Lengah Untuk Terus Menyadarkan Orang Lain Tentang Bahwa Ini Merupakan Kewajiban Kalau Ini Sudah Bisa Kita Lakukan Maka Insyaallah Akan Ada Perubahan Orang Akan Semakin Hati-hati Semakin Kepikiran Kalau Dia Meninggalkan Sholat Oke Sekarang Kita Sebut Dalam Bab Sholat Sudah Banyak Kok Yang Sadar Oke Kita Anggap Begitu Tetap Tentang Zakat Bagaimana Zakat Masih Banyak Yang Menomor Duakan Yang Menganggap Itu Bukan Perkara Wajib Sehingga Akhirnya Apa Perhatian Pembobotan Umat Ini Antara Sholat Dengan Zakat Secara Umum Saya Bisa Katakan Masih Banyak Yang Lebih Merasa Berkepentingan Untuk Menunaikan Sholatnya Daripada Menunaikan Zakat Padahal Kalau Kita Kembangkan Lagi Ibu Sekalian Sholat Yang Kemudian Pengkondisianya Kita Diperintahkan Diwajibkan Itu Merupakan Representasi Perwakilan Dari Haklu Minullah Sedangkan Menunaikan Zakat Itu Representasi Dari Hablun Min An Nas Kalau Misalnya Sekeras-kerasnya Umat ini Untuk Mendakwahkan Dengan Sungguh-sungguh Supaya Manusia itu Mentauhidkan Allah Subhanahu Tetapi Tetapi Dalam Realitanya Itu Betul-betul Menjaga Hablu Min Allah Dan Hablu Min An Nas Menjaga Betul Sholatnya Dan Zakatnya Maka Maka Insyaallah Manusia Umat Manusia Tidak Akan Banyak Yang Profes Karena Apa Karena Umat Esam Ini Pedulinya Pada Dua Hal Yaitu Hubungannya Dengan Allah Dan Hubungannya Dengan Manusia Zakat Itu Kemudian Banyak Yang Sadar Sehingga Pemasukan Demikian Banyaknya Maka Kemaslahatan Kepada Umat Manusia Semakin Dirasakan Maka Mereka Malah Semakin Mendukung Nanti Itu Bahwa Berarti Benar Harus Memerangi Manusia Supaya Bersahadat Supaya Sholat Supaya Zakat Karena Apa Ketiga-tiganya Itu Memang Sangat Sangat Amat Mendatangkan Maslahat Untuk Kehidupan Umat Manusia Tetapi Kalau Kita Hanya Menonjolkan Salah Satu Saja Misalnya Hanya Yang Mending Solat Tawis Gak Usah Mikirin Orang Lain Maka Pasti Akan Terjadi Penentangan Akan Terjadi Apa Penolakan Ini Kok Maksa-maksa Agama Itu Rusang Pribadi Saya Dengan Allah Itu Sebenarnya Merupakan Bentuk Sindiran Coba Kalau Dipadukan Dipadukan Dengan Kepedulian Maka Akan Berpindah Lagi Tetapi Jangan Kebablasan Yaitu Apa Yang penting Peduli Urusan Solat Urusan Masing-masing Enggak Bener Juga Karena Apa Perhatian Kita Kepada Doa Ini Adalah Perhatian Yang Harus Disinergikan Harus Harus Disatu Padukan Jangan Dipisah Apalagi Dibuang Sebagiannya Demikian Ibu Sekalian Yang bisa Saya Sampaikan Mengenai Tiga Baru Tiga Bawaid Dari Hadis Ini Mungkin Ada Yang Mau Ditanyakan Atau Ditambahkan Saya Persilahkan Tetangga Ya Memang Kalau Sampai Ada Orang Yang Tidak Mau Solat Jangankan Solat Berjamah Solat Yang Tidak Mau Ini Dia Sedang Dalam Kondisi Yang Jahil Dalam Kondisi Jahil Maksudnya Bodoh Terhadap Hakikat Kehidupan Dan Siapa Tuhannya Siapa Dirinya Andengkan Dia Menyadari Siapa Dirinya Siapa Tuhannya Tidak Mungkin Dia Itu Kemudian Malas Hanya Karena Dingin Misalnya Kalau Di Apa Dalam Surat Tawbah Malah Kebalikannya Mereka Orang 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 Munafik Mengatakan Janganlah Kalian Pergi Berciat Ketika Cuaca Sangat Panas Maksudnya Maksudnya Jangan Jangan Berangkat Karena Panas Sekali Sangat Panas Dagi Yang Pernah Umroh Atau Haji Pas musim Panas Bisa Merasakan Hampir 50 derajat Memang Menyingat Luar Biasa Apa Jawaban Allah S.W.T Kul Naru Jahannama Asyad Tuhar Kata Karna Wahai Muhammad Neraka Jahannam Jauh Lebih Panas Daripada Panas Di Dunia Nah Gitu Contohnya Itu Karena Pemahaman Dia Mau Mengambil Dingin Dingin Dalam Arti Apa Sene Bikin Dia Malas Untuk Sera Jamaah Kan Begitu Kalau Dia Menyadari Dingin Itu Seberapa Dingin Kalau Dia Sudah Punya Tekad Untuk Ibadah Kan Banyak Solusinya Apakah Bodoh Banyu Tidak Usah Panas Sementing Anget Supaya Tidak Kedingin Banyak Caranya Atau Kemudian Dia Ambil Peregangan Sedentar Tubuhnya Supaya Anget Sedikit Sehingga Kuat Menandingin Kan Banyak Caranya Kalau Kalau Ada Kemauan Banyak Jalannya Kalau Tidak Ada Kemauan Dianggap Semuanya Buntu Saja Nah Gitu Kita Doakan Kepada Saudara Kita Tetang Kita Yang Masih Seperti Itu Semoga Dapat Diteh Dari Allah S.W.T. Baik Ada Lagi Ya Nih Atau Bisa Kita Ambil Perbulan Katakan Kita Perti Setahun Berapa Tapi Kita Perbulan Perhati Minggu Kita keluarkan baik secara umum zakat itu memang mempersyaratkan yang namanya haul nisab dan haul nisab artinya kalau sudah mencapai standar minimal maka dia wajib zakat misalnya kalau dirupiahkan sekarang sekitar 8 juta 7-8 juta dalam penghasilannya kemudian disebut yaitu namanya haul, halatnya mencapai 1 tahun tetapi itu dibahas oleh para fukoha haul itu muncul istilah haul itu genap setahun itu hubungannya dengan apa namanya usaha umum pada waktu itu memang ngitungnya itu adalah tahunan ada pun sekarang misalnya di perkotaan di ada lifestyle kehidupan baru yang gak baru-baru amat sehatnya sudah cukup lama yang namanya mendapatkan gaji nah gaji gaji bulanan rata-rata kan bulan gaji itu nah apakah nunggu setahun apakah nunggu gajian kalau gaji itu diartikan panen maka tidak perlu yang namanya hitungannya setahun tetapi adalah tiap bulan tetapi kalau bagi yang hati-hati dengan konsep yang namanya haul mencapai setahun maka akhirnya diakumulasikan dalam satu tahun itu apakah mencapai nisop apakah tidak dan ini haknya para fukua ada yang menstandar nisopnya itu adalah akumulasi setahun kalau itu berarti banyak yang wajib zakat misalnya begini supaya gampang misalnya anggap aja misalnya 12 juta nisopnya ini misalnya maka mereka yang mendapat gaji 1 juta per bulan dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya setelah satu tahun gitu ada pun yang satunya lagi menganggap haul itu adalah gajian maka dihitungnya gajian itu dapatnya berapa kalau selama sejuta terus maka saya mati dia gak pernah wajib zakat karena dia ngitungnya adalah panennya haulnya bukan setahun tapi adalah sebulan mana yang kita pakai umumnya untuk hari ini yang namanya haul nisop itu dibagi karyawan itu ngitungnya adalah dalam satu bulan bukan dalam satu tahun artinya apa bagi kita yang punya gaji 8 juta ke atas maka dia wajib mengeluarkan zakat setiap mendapatkan minimal 8 juta itu baik itu dapatnya dua bulanan baik dapatnya tiga bulan atau satu bulan bahkan mungkin dua minggu maka dia saat itu wajib mengeluarkan dua setengah persennya nah selanjutnya apakah boleh kita mengeluarkannya itu nyijil jawabannya boleh tetapi itu bukan untuk yang sebanyak prediksi tetapi untuk yang sudah diterima yang sudah diterima hartanya bukan proyeksi tetapi sudah mendapatkannya misalnya begini kalau ini contohnya sebagai saya gampang bukan gajian tapi adalah proyek dapat pekerjaan misalnya kontraktor untungnya misalnya adalah 100 juta untungnya jelas dia wajib sangkat pertanyaannya apakah misalnya hari ini dia dapat duit 100 juta itu apakah harus saat ini juga dikeluarkan 2,5% berarti 2,5% atau bolehkah kemudian dicicil setiap bulan saya keluarkan 200 ribu 200 ribu 200 ribu jawabannya boleh boleh begitu maksudnya mengeluarkannya itu tidak sekaligus tetapi sudah dikeluarkan disisihkan misalnya 2,5 juta itu tetapi mengeluarkannya itu bisa disesuaikan dengan ya keadaan kebutuhan lah mungkin ada yang kita bisa berdiri secara rutin ada orang yang datang kepada kita meminta sumbangan dan sebagainya atau mungkin kita sering berpergian sehingga di jalan ke dimana kita dimintain nah itu dari situ dikeluarkan jadi fleksibel untuk pengalokasian seolah kita seperti lembaga amin zakat saat seperti itu tetapi kebanyakan mengambil jalan yang pertama yaitu apa kapan dia apa namanya mendapatkan keuntungan itu saat itu juga dikeluarkan sebaiknya besarnya begitu caranya alasannya supaya tidak kena beban apa tidak bercampur hartanya dan supaya kemudian tidak meninggalkan masalah di kemudian hari misalnya begini dia punya cadangan zakat yang dia keluarkan 2,5 juta baru dapat 100 ribu atau 200 ribu dia meninggal dia gak pesen-pesen kepada alih warisnya maka uang yang ada di tabungannya itu ya di simen itu sebenarnya 2 juta lebih itu bukan haknya bukan haknya alih waris nah itulah kekurangannya nah tetapi ada juga mengambil jalan tengahnya antara keduanya yaitu apa yaitu dia misalnya sebenarnya kalau dihitung seracermat dia harus keluar 2,5 juta tetapi dia proyeksikan maaf bukan proyeksikan dia anggap bukan 2,5 juta nah karena apa dia tidak mau mengambil yang meketnya yang minimalis dia mungkin mikir gini iya kalau penghasilan saya hanya ini kalau saya lupa ada penghasilan yang lupa saya catat bagaimana yang saya ingat nah daripada kita nanti nepet-nepet begitu maka sekarang juga ada tren baru yaitu apa membiarkan zakat melebih daripada 2,5% bukan karena mengubah hukum tetapi untuk keamanan dirinya berhati-hati jangan-jangan ada pemasukan yang kita lupa mendapatkannya tapi tidak kita hitung itu pandangan saya tentang bab ini mudah-mudahan bisa dipahami ya baik demikian abis kalian mengingat waktu kita juga sampai disini semoga Allah SWT memberkahi kita semuanya menyihatkan kita semuanya menjaga keistimuan kita dalam ibadah oleh Allah SWT hingga ajal menyebut kita semuanya dalam keadaan khusus dan khatimah amin ya Rabbul Alamin subhanakallah wa bihamdika ashadu anna ilaha ila anta astagfirullah wa bihamdulillah alhamdulillah ya Rabbul Alamin nasrun minallah wa fadkum qarib wa bashiru mu'minin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rabbul Alamin alhamdulillah